Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika Gendut dalam Masak-masak Enak seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura hari ini menu masakan saya saya masak sayur gobes sama tauge saya masak santan putih seperti ini kalau di tulung agung ini namanya sayur bober ya teman-teman tapi saya gak gunakan kencur saya juga bikin nugget ayam untuk lauk hari ini ya mau tau apa saja bahan dan gimana saya masak yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikabulkan dalam keadaan sehat amin untuk pejuang keluarga dimanapun berada tetap semangat salam sukses dari saya BMI Singapura jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing yuk teman-teman kita mulai memasak happy cooking jangan lupa bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah pertama saya mau bikin nugget ayam ya teman-teman di sini ada 240 gram daging ayam tanpa tulang ada telur 1 batang wortel ukuran kecil ada tepung tapioca lada putih garam seperti ini bawang putih sama bawang merah ayamnya sudah saya potong kecil-kecil saya mau blender ya teman-teman blender ayam sampai halus seperti ini ya seperti ini hasil ayam yang sudah saya blender kemudian saya mau blender bawang putih sama bawang merahnya ya di sini saya gunakan 4 siung bawang merah sama 2 siung bawang putih blender sampai halus saya tambahkan garam secukupnya jika teman-teman suka pakai penyedap teman-teman kasih tapi saya nggak kasih ya saya kasih lada putih sama telur 1 butir blender sampai halus tambahkan sedikit gula seperti ini setelah di blender masukkan jadi satu ke ayam yang sudah di blender tadi wortelnya juga sudah saya cincang ya saya potong kecil-kecil seperti ini ini jika anak-anak tidak suka sayur kita bikinkan seperti ini ya tambahkan sedikit daun bawang sama daun seledri biar lebih wangi karena saya suka sekali dengan daun seledri ya kemudian tambahkan tepung tapioca sekitar 5 sendok makan penuh aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini hasilnya nugget ayamnya siap dikukus kita siapkan kukusannya panaskan terlebih dahulu biar mendidih jangan lupa dikasih sedikit minyak ya teman-teman kemudian ratakan seperti ini kita ratakan seperti ini kemudian kita kukus kira-kira 15 menit ya kukus sampai nuggetnya masak ayam ya ini nugget ayam tunggu nuggetnya dikukus saya siapkan sayurannya ya teman-teman untuk masak santan putihnya disini simple saja bumbunya seperti ini setelah dikukus sekitar kurang lebih 15 menit saya mau angkat dan saya dinginkan sebelum dipotong tunggu nuggetnya dingin saya mau masak sayurnya disini ada sayur kurpis ada kucai sama tauke saya masukkan ke panci seperti itu masaknya sangat simple sekali disini ada irisan bawang merah sama daun salam saya masukkan juga untuk bumbunya sederhana saja ya teman-teman disini ada bawang merah bawang putih udang kering yang saya blender kasar kemudian saya masukkan santan kasih garam secukupnya aduk sampai tercampur dan biarkan mendidih seperti ini ya teman-teman sayurnya simple saja sayur bober ya ini kalau di tulung agung tapi saya enggak kasih kencur biasanya kalau di kampung saya kasih kencur tapi hari ini saya enggak kasih karena enggak ada kencur biarkan mendidih seperti ini ya teman-teman jangan lupa diaduk-aduk biar enggak pecah minyak eh enggak pecah santan kok pecah minyak seperti ini masaknya seperti ini saja teman-teman kita rebus saja karena ini sayur kopis sama tauki itu cepat empuk ya teman-teman seperti ini hasil sayurnya sudah siap untuk dinikmati lanjut kita goreng nugget ini nuggetnya sudah dingin kemudian saya mau potong ya teman-teman potong sesuai selera seperti ini ya teman-teman kita potong kotak-kotak seperti ini kemudian saya siapkan tepung panir atau tepung roti saya tuang ke piring seperti ini ya teman-teman saya kocok satu butir telur nanti kalau kurang saya bisa kocok lagi guling-gulingkan seperti ini ke telur kemudian guling-gulingkan ke tepung roti seperti ini ulangi lagi sampai selesai kita bikin nugget sendiri seperti ini lebih enak dan pastinya lebih bersih ya teman-teman dan kita tahu bahan-bahan apa yang kita masukkan ke masakan kita seperti ini teman-teman hasilnya setelah nuggetnya kita lumuri dengan telur dan tepung roti ini sudah siap digoreng jika teman-teman belum ingin menggoreng bisa disimpan di kulkas ya mau makan baru digoreng jadi lebih enak panas-panas kita nikmati garing gitu ya teman-teman kemudian saya mau goreng siapkan minyak secukupnya kemudian goreng jangan lupa gunakan api kecil biar masak sempurna ya biar tidak hangus jangan lupa dibalik-balik nugget ayam ala rumahan ya ini tanpa bahan pengawet pastinya lebih gurih dan enak dan pastinya lebih bersih untuk keluarga tercinta kita masuk sendiri agar lebih disayang ya sama keluarga sama anak-anak sama suami sama ibu sama bapak tapi sayangnya saya masih bekerja ya teman-teman belum bisa melayani keluarga semoga suatu saat masih ada kesempatan saya melayani keluarga saya masak gitu buat anak saya buat suami saya buat ibu saya semoga kita masih diberi kesempatannya teman-teman berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat seperti ini teman-teman nuggetnya sudah selesai di goreng tiriskan seperti ini biar minyaknya turun seperti ini teman-teman nugget ayam ala rumahan siap untuk dinikmati seperti ini yuk teman-teman kita makan nugget disini ada ikan teri ada sayur santan putih atau sayur bobor ada sambal teri juga seperti ini teman-teman menu hari ini nugget ayam sama sayur jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya saatnya makan siang teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye kita masak sendiri kita makan sendiri yummy selamat menikmati Terima kasih.